selamat menikmati tidak ada lagi musyawarah tapi sistem turun-temurun dinasti tapi kata nabi mulkan adhan, selama menafsirkan adhan ini adalah agama masih diamalkan dengan baik agama masih diamalkan dengan baik jadi zaman ketiga kata nabi raja-raja yang tidak ada lagi tidak ada lagi musyawarah untuk mengangkat pemimpin, tapi agama masih masih baik diamalkan zaman itu semenjak wafatnya Ali diganti dengan Muawiyah sampai dengan runtuhnya khilafah Usmania di Turki tahun 1924 ini masa yang paling panjang yang dilewati oleh umat islam kemudian kata nabi datang masa yang keempat kematakunumulkan jebar datang ke zaman pemimpin-pemimpin yang jebar jebar ini memaksakan kehendaknya diakuti kehendak Allah dan Rasulnya nah itu terhitung semenjak runtuhnya khilafah Usmania di Turki tahun 1924 diganti dengan berdirinya Republik Turki nah sampai sekarang dan inilah zaman keempat inilah yang paling buruk zaman inilah juga yang nabi maksud mengamalkan sunnah ini pahalanya ketika umat ini masih rusak yang dimaksud dengan zaman kita ini zaman yang keempat kemudian kata nabi akan datang zaman yang kelima dan tidak ada lagi setelah itu apa itu kata nabi apa yang nabi sebut yang kelima ini sama persis yang nabi sebut yang kedua tadi jadi dari lima masa ini yang sama adalah masa yang kedua dengan yang kelima bermakna suasana hidupan kita nanti ini itu kembali seperti zaman para sahabat ya ketika masa itu datang semua masjid-masjid ini akan penuh dengan orang sholat berjamaah ya gak ada lagi orang berkeliaran ketika waktu sholat ya gak ada lagi wanita yang keluar dengan terbuka aurat ya intinya semua aspek kehidupan kembali persis sama di zaman para sahabat nah kapan zaman kelima itu kalau mau beritahu zaman kelima itu apa namanya akan datang apabila kerja dakwah yang pernah dibuat para sahabat dihidupkan kembali nah inilah yang sementara sekarang sedang hidup di berbagai belahan dunia zaman kelima ini bapak-bapak yang mulia itu ditandai dengan munculnya satu orang lelaki dari keturunan Rasulullah nah ditandai dengan munculnya satu orang lelaki dari keturunan Rasulullah nanti kemudian dibayat oleh 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 ya 313 orang di depan Kaabah nah lalu kemudian diangkat dibayat menjadi Amirul Mubinin ya dibayat menjadi Khalifah Amirul Mubinin sebagaimana dahulu Abu Bakar Umar Uthman Ali maka dia juga nanti diangkat kata Nabi namanya sama seperti namaku yang biasa dikenal dengan Al-Mahdi nah saya rasa kita semua sering mendengar ini Pak ulama-ulama sering membahas sampai banyak kitab-kitab dibuat khusus untuk membahas tentang ini nah bahkan dalam Ahlusun Nawal Jama'ah ini termasuk bagian daripada Akidah ya mengingkari ini mengingkari perkara ini bisa membawa kepada kekufuran itu di dalam Akidah Ahlusun Nawal Jama'ah ya hadis-hadis yang membicarakan tentang ini mencapai peringkat mutawatir maknawi nah jadi ketika itu tahun akhir 2013 itu kami sampaikan nah kemungkinan perkara ini sangat dekat kalau melihat tanda-tanda yang disampaikan dibuat oleh Nabi apa diantara tanda-tandanya Nabi katakan tanda-tandanya itu apabila terjadi dua gerhana bulan dan matahari dan terjadi dalam satu bulan dan itu bulan puasa dan terjadi dua tahun berturut-turut nah ini sudah terjadi tahun Ramadan tahun 81 dan 82 nah dalam hadis kemudian disebutkan sebelum itu terjadi perselisihan yang memicu keperangan betul di tahun 79 itu terjadi perang antara Irak dengan Iran sumih dengan Syia nah kemudian dalam hadis setelah itu Nabi katakan terjadi fenomen alam bintang berekor melintasi bumi betul tahun 86 dia komit melintasi bumi nah sampai disitu tanda-tanda yang telah terjadi sampai akhir tahun 2013 kemarin kemudian saya berangkat tahun 2013 itu juga di awal saya ke India saya waktu itu ada tiga kali taskil kami ke Noradabad, Kantur yang terakhir ke Mewat ketika dikasih kedua di Kampur kami ada muzakar dengan satu orang lama di sana nah dia beritahu bahwa mulai anak Inamul Hasan ya beliau meninggal tahun 96 16 tahun sebelum beliau meninggal beliau pernah mengatakan ya ada mafuzat beliau katakan bahwa al-Mahdi ini sudah lahir beliau sampaikan ditak bermakna 16 tahun sebelum dia wafat berarti tahun 80-an atau bertepatan dengan 1400 hijriah persis tanda-tanda yang Nabi sampaikan dalam hadis tadi itu terjadinya persisihan yang memicu keperangan kemudian apa namanya terjadinya gerhana bulan matahari nah mana umur lelaki ini sekitar 30-35an ke atas 36 nah dalam satu hadis Nabi dikatakan jadi Nabi pernah bayan dari pagi sampai sore yang dibahas ketika itu Nabi sampaikan bagaimana Allah ciptakan dunia ini sampai hari kiamat dan seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi diantaranya termasuk peristiwa munculnya al-Mahdi ini Nabi katakan hitunglah ya setelah hijriah setelah hijrah selama 1400 tahun dan tambahlah dua atau tiga ulama menafsirkan maknanya 1420-an atau 1430-an ya itu akan terjadi nah kemudian dalam hadis yang lain dikatakan diantara tandanya munculnya juga itu itu terjadinya Haji Akbar itu wukuh bertepatan dengan hari Jumat nah maka isu ini di tahun 1420-an itu pernah pernah heboh orang-orang banyak yang menunggu apa-apa banyak yang datang tapi gak terjadi nah di tahun 1430-an Haji Akbar itu terjadi tahun kemarin di akhir tahun 2013 waktu kami bergerak itu kami sampaikan kepada teman-teman saya sampaikan kepada teman-teman bahwa tahun depan ini tahun 2014 ini diprediksi Haji Akbar kalender yang beredar di Indonesia waktu itu Haji Akbar bukan wukuh tidak bertepatan hari Jumat ya yang beredar maka teman-teman banyak yang gak percaya saya bilang saya pegang kalender dari Arab ini dikeluarkan oleh Umul Kuro tentu penetapan Haji itu berdasarkan kalender mereka nah maka saya bilang kepada teman-teman nah kalau betul tahun depan ini Haji Akbar dan Haji Akbar ini menjadi tanda bagi dekat munculnya apa namanya dekatnya Al-Mahdi maka gak lama lagi ini Raja Arab akan meninggal saya sampaikan kepada teman-teman ketika itu tapi memang gak dijelaskan dalam hadis apakah meninggalnya Raja Arab ini setelah musim Haji Akbar itu atau sebelumnya atau bertepatan dengan musim Haji itu gak dijelaskan ketika itu kami menduga bahwa meninggalnya Raja Arab itu ketika di musim Haji termasuk beberapa ulama-ulama juga menduga seperti itu termasuk Kihai Muhlisun beliau sempat mengatakan kemungkinan di Haji Akbar ini maka waktu kami Alhamdulillah kami juga berangkat kemarin tapi tidak terjadi saya sampaikan sama teman-teman bahwa memang kalau betul tahun Haji Akbar ini terjadi maka dalam musim Haji ini Raja Abu akan meninggal tapi ternyata tidak tapi 3 bulan setelahnya baru terjadi kemarin nah jadi Bapak-Bapak yang mulia kalau tanda ini sudah terjadi maka 90% perkara ini akan terjadi Pak ya tadi hadis-hadis itu kemudian terjadinya Haji Akbar itu semua disebutkan dalam hadis kemudian apa namanya meninggalnya Raja Abu nah itu disebutkan dalam hadis bahwa akan meninggal satu orang halifah Raja lalu kemudian 3 puterannya ini akan berubut kekuasaan tapi tidak satupun yang berhasil menguasai Ka'bah kata Nabi lalu datanglah sekelompok manusia yang membawa bendera-bendera hitam Nabi di tengah-tengah kalau kalian menjumpai mereka berbaikatlah karena di tengah-tengahnya itu ada Al-Mahdi dalam hadis itu tidak disebut siapa namanya tapi dijelaskan di hadis yang lain Nabi katakan di hadis yang lain nanti Arab ini dipimpin oleh satu orang lelaki yang mana namanya ini berarti hewan lalu digantikan oleh saudaranya bernama Abdullah nah sepeninggal Abdul Yala inilah terjadi perselisihan di kalangan di lingkungan kerajaan nah kata Nabi dalam satu hadis siapa yang menjamin saya meninggalnya Abdullah ini saya menjamin dengan munculnya Allah nah Raja Abdullah ini menggantikan Raja Fahad Fahad ini artinya Singa Pak nah jadi hadis-hadis itu menunjuk ke sana jadi tanda-tanda ini sudah ke sana jadi berdasarkan hadis-hadis ini dan fakta yang sudah terjadi 90% memang perkara ini sangat dekat ya kalau gak terjadi musim haji kemungkinan besar akan terjadi tahun ini Pak nah waktu itu kami sampaikan kepada teman-teman di apa namanya di tahun 2013 informasi ini sebenarnya sudah hampir diketahui oleh banyak kelompok-kelompok dalam Islam ini ya sudah dimana-mana sudah diketahui cuma yang tidak diketahui oleh orang-orang di luar nah ini yang kami sampaikan ketika itu kepada teman-teman berdasarkan hadis-hadis Nabi setelah kami kaji nanti yang mengangkatnya Al-Muhadini sebagai Khalifah sebagai Amir Mubinin adalah ulama-ulama dalam usaha da'wah masyai-masyai kita nah itu yang tidak diketahui oleh orang-orang di luar kemudian Al-Muhadini itu sendiri sebelum diangkat menjadi Amirul Mubinin itu adalah orang yang aktif dengan kegiatan da'wah artinya dia juga orang yang keluar tiga hari bawa kompor dari masjid ke masjid nah itu yang tidak diketahui maka setelah itu terjadi maka orang Islam nanti akan berbondong-bondong ikut usaha da'wah nah kami sampaikan hadisnya ketika itu bahwa yang membayat nanti Al-Muhadini adalah masyai-masyai dalam da'wah apa hadisnya Pak Nabi katakan dalam satu hadis sebelum munculnya Al-Muhadini itu didahulai oleh munculnya satu orang lelaki dari keturunan Abu Bakar munculnya di sebelah timur Nabi lelaki keturunan Abu Bakar ini akan diikuti oleh banyak manusia ya kalau kalian mendapati mereka wajib ikut bersama mereka karena mereka inilah yang akan menyerahkan urusan kepada Al-Muhadini ya semenjak Rasulullah wafat sampai beberapa urun ke belakang tidak ada satu ulama pun yang berani memastikan siapa lelaki keturunan Abu Bakar ini tapi apa yang terjadi sekarang di dunia ini ada satu fenomena besar nah seolah-olah kejadian ini yang memberi tahu kepada kita siapa lelaki ini apa yang terjadi Pak di zaman kita ini munculnya satu kerakan besar ya di mana orang-orangnya berkumpul setiap tahun ya di istimewa tonggi ini pertemuan umat Islam terbesar di dunia ya ada sekitar 8 jutaan orang akan lebih ya melebihi pertemuan umat Islam musim haji kalau haji hanya 2 juta orang 3 juta orang dan bercampur laki wanita ya orang yang kehaji ini tujuannya macam-macam ada yang ibadah ada yang belancong ada yang berdagang nah kalau ini 8 juta lebih manusia semua laki-laki tujuannya sama berkumpul fikir bagaimana agama hidup kembali seperti zaman nabi nah siapa yang memulai ini dimulai oleh satu orang lelaki dari keturunan Abu Bakar ya muulana Sa'ad terus kepada muulana Egyas nabi katakan sebelum Al-Mahdi muncul ini itu didahului oleh munculnya lelaki dari keturunan Abu Bakar tapi dan munculnya di sebelah timur ya keturunan Abu Bakar gak muncul di Arab tapi di sebelah timur nah beliau ini ya muulana Sa'ad muulana Egyas ini di India dan India ini kan di sebelah timur kata nabi mereka ini akan diikuti oleh banyak manusia 8 juta manusia yang kumpul di Tunggir dan seluruh pekerja-pekerja da'wah yang ada di dunia semuanya mengikuti beliau karena beliau yang menghidupkan usaha da'wah nah kata nabi kalau kalian mendapati mereka mesti ikut bersama mereka maknanya mesti wajib ikut usaha da'wah nah kenapa kata nabi mereka itulah nanti yang akan menyerahkan urusan bahasanya begitu Pak dalam hadis menyerahkan urusan nah setelah kita gaji hadis inilah menunjukkan bahwa masih kita inilah yang akan membayat nanti Al-Mahdi nah jadi ketika Al-Mahdi muncul di depan Ka'bah itu akan dibayat oleh ulama-ulama yang diangkat menjadi Amirul Muminin jadi ketika Al-Mahdi muncul dibayat menjadi Amirul Muminin nah kata Amir ini itu berasal dari kata Amrun yang berarti urusan hadis tadi mengatakan lelaki keturunan Abu Bakar inilah yang akan menyerahkan urusan nah jadi Amir itu Amirul Muminin kata Amir itu berasal dari kata Amrun yang artinya urusan nah bermakna lelaki keturunan Abu Bakar inilah yang nanti akan mengangkatnya menjadi Amirul Muminin kalau Amrun itu artinya urusan kalau Amir itu artinya orang yang diserahi tanggung jawab untuk mengurusi urusan Umar nah jadi maka saya bilang ketika itu saya sampaikan nanti akan ada banyak teman-teman banyak yang enggak enggak apa namanya merespon dengan negatif saya sam berita ini sempat heboh juga sampai tersebar ke apa namanya ke Kehuzeron sampai ke Temboro sampai ke Surosuro juga saya sampai dapat SMS waktu itu dari tapi saya enggak tahu namanya dia sempat menegur saya saya katakan bahwa kita belum ada arahan untuk bayat-bayat dari Maulana Saat dan memang saya enggak pernah menyampaikan ketika itu bahwa saya hanya menginformasikan nanti ke depan ini akan ada bayat nah sekarang baru terbukti pak teman-teman yang baru pulang dari IPB beri kabar semua ahbab-ahbab yang datang ke sana mulai dibayat oleh Maulana Saat Surosuro pun kemarin juga beritahu kemarin Sun di Kepun Jiruk ini barusan dibayat oleh Maulana Saat jadi sekarang hidup lagi Sunnah ini setelah 20 tahun dibuat oleh Maulana Enam Hasan nah terhenti dan sekarang hidupkan kembali nah ini juga menjadi tanda dekatnya perkara ini nah jadi maka saya sampaikan juga kepada teman-teman ketika 2013 kalau betul terjadi nanti ini kalau tidak musim haji kemarin tahun ini maka ketika dia muncul maka orang pasti akan bertanya-tanya pak dari mana Al-Mahdi ini orangnya ini ya karena kan kelompok-kelompok dalam Islam ini banyak sekarang pak ya pasti orang akan bertanya-tanya dan pasti akan ketahuan dia datang dari usaha da'wah ini pasti akan ketahuan maka setelah itu ketahuan otomatis usaha ini akan di-breaklist pak otomatis usaha ini tidak bisa bergerak leluasa lagi maka orang-orang tidak mungkin berangkat lagi ke India nah sekarang sudah Mullah Sanat sudah beritahu Mullah Sanat bahwa ya kemungkinan ini istimah yang terakhir dan beritahu kepada teman-teman teman yang belum berangkat untuk berangkat tahun ini ya kemungkinan tahun depan tidak bisa berangkat lagi nah jadi hadis tadi beritahu bahwa yang membayang Al-Mahdi itu adalah masih-masih dalam da'wah nah kemudian Al-Mahdi itu sendiri adalah orang yang aktif dengan kerja da'wah ya logikanya gini pak ya logikanya seperti ini kalau Al-Mahdi ini ya yang membayangnya adalah masih-masih dalam da'wah ya ulama-ulama dalam da'wah yang melantiknya menjadi amir tentu gak masuk akal yang diangkat ini orang-orang salafi gitu pak ya kalau yang mengangkat Al-Mahdi ini sebagai amir adalah masih-masih dalam da'wah gak mungkin Al-Mahdi ini datang dari dari salafi ya atau dari mana-mana ini misalnya ya tentu mesti dari orang orang yang ada risau dengan agama usaha da'wah itu secara logikanya dan memang secara hadis Nabi memang juga menunjuk keusaha da'wah ini 2 tahun 2013 sudah kami sampaikan kepada teman-teman ya apa hadisnya Nabi katakan Allah islah Al-Mahdi ini dalam satu malam Allah mengislah Al-Mahdi dalam satu malam Nabi menyebut kata islah pak dalam agama ini gak ada yang dimaksud dengan islah kecuali usaha iman ya dan dari seluruh macam-macam berat sekarang ini yang bentuknya usaha iman hanya usaha jauh ini usaha dari masjid karena Allah katakan sesungguhnya orang iman itu orang-orang yang menghidupkan masjid dan tidak ada sekarang gerak ini di hari ini yang merupakan gerak menghidupkan masjid kecuali usaha jauh lainnya dan islah itu adalah usaha menghidupkan masjid usaha iman apa buktinya Bapak Ayah Mulia Imam Malik katakan sesungguhnya generasi akhir dari umat Nabi ini gak bisa diislah kecuali dengan cara yang mengislah para sahabat disebut kata islah apa yang mengislah para sahabat dari orang-orang jahili yang menjadi orang-orang yang diridui oleh Allah Abdullah Ibn Umar dalam satu hadis mengatakan kami di zaman Nabi ini adalah orang-orang yang diperbaiki dengan cara usaha iman kami orang yang belajar iman dahulu baru belajar Al-Quran Nabi juga katakan awal islahi hal di umat awal islahnya umat ini adalah iman yakin jadi islah itu usaha iman Allah juga katakan ya ayuhun lazina aman uttakullaha wakulu kawlan sadidak wahai orang iman dakwahkan kalima la ilaha illallah Allah akan islah kalian jadi usaha iman itu adalah usaha ya usaha usaha menghidupkan masjid usaha mendakwakan kalima la ilaha illallah nah Allah Nabi katakan Allah islah Al-Mahadi ini dalam satu malam bermanas ya Allah perbaiki Al-Mahadi ini dengan cara ya memberi taufik untuk bergerak dari masjid ke masjid bawa kompor ya mendakwakan kalima la ilaha jadi hadis-hadis ini bak nah sekarang ini impor kargu zarinya ya ini informasi dari teman-teman yang baru pulang teman-teman yang baru pulang itu masih tahu bahwasannya Moranesat juga sekarang hampir di tiap bayang subuh itu sudah membicarakan membicarakan Al-Mahadi Al-Mahadi tapi di akhir-akhir itu arahnya mengajak orang-orang untuk segera berangkat ke India Pakistan Bahadis nah dan beberapa kargu zarin juga jadi istima-istima beberapa tahun yang kemarin di hadapan Jamaah Arab Moranesat sudah menyampaikan bahwa gak lama lagi ini apa namanya markas ini akan pindah ke Madinah dan apa namanya mohon ya apa diharapkan nanti ya kami-kami yang di India ini tidak dilupakan nah itu sudah ada isyarat-isyarat ke sana Pak teman-teman yang belum berangkat itu untuk segera nah jadi apa kaitannya pentingnya berangkat ke India Pakistan ya dengan keadaan dunia sekarang jadi sebenarnya keadaan dunia sekarang ini isyaratnya banyak terdapat dalam surah Al-Kahfi jadi kejadian peristiwa yang ada di dunia sekarang ini itu banyak diisyaratkan dalam surah Al-Kahfi jadi dalam satu hadis Nabi beritahu bahwa nanti di hari kiamat Allah akan perintahkan Nabi Adam untuk mengeluarkan 999 orang dari setiap seribu orang akan dicampakkan ke dalam neraka hanya satu yang masuk surga jadi satu banding 999 sahabat takut antanya kepada Nabi siapa mereka yang 999 siapa yang satu Nabi katakan 999 itu dari kalangan ya'juj wam'ajuj satu dari kalangan kalian yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi jadi umat Nabi ke belakang ini hanya umat manusia ini akan terbagi dalam dua kelompok saja pengikutnya Rasulullah dengan pengikutnya ya'juj wam'ajuj orang yang mengikuti sunnah kalau tidak mengikuti sunnah masuk pengikutnya ya'juj wam'ajuj termasuk dalam 999 yang akan dicampakkan ke dalam neraka jadi hadis ini beritahu ketika ya'juj ma'ajuj ini keluar akan membentuk satu masyarakat dunia masyarakat ya'juj ma'ajuj ini munculnya di sebelah barat tapi berkuasa sampai ke timur makanannya yang dimakan di barat juga dimakan di timur pakaiannya di barat juga dipakai di timur hiburan-hiburan mereka juga jadi hiburan orang-orang timur sekarang ini kita sudah lihat maka dia meski orang Islam meski orang Kristen Hindu-Buddha kalau gaya hidupnya sudah ikut-ikut mereka maka masuk dalam masyarakat ya'juj ma'ajuj siapa yang dimaksud mereka ini jadi dalam satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Ambiyah Allah katakan Allah bercerita bahwa ada satu kampung yang kami hancurkan kata Allah penduduknya ini lalu kemudian terusir keluar terpuncah seluruh dunia kata Allah haram mereka ini tidak kembali harus kembali ke tempatnya karena mereka mesti kembali kata Allah apabila tembok yang menghalangi Ya'juj ma'ajuj itu sudah dibuka cerita Ya'juj ma'ajuj ini ada dalam surah Al-Kahfi Allah sandingkan bersama cerita Zulkarnain Zulkarnain ini satu orang raja yang taat dititipkan diamanahkan kekuasaan oleh Allah hampir menguasai seluruh dunia diceritakan dalam surah Al-Kahfi dia berjalan ke ujung timur dan ke ujung barat berjumpa dengan suatu kaum kaum ini mengadu kepada Zulkarnain wahai Zulkarnain kami diganggu oleh bangsa Ya'juj ma'ajuj maka Allah ilhamkan kepada Zulkarnain untuk membangun tembok yang tinggi kemudian Zulkarnain katakan nanti di akhir zaman ya bangsa ini akan berluar nah cerita ini ada dalam surah Al-Kahfi jadi bapak yang mulia di zaman Nabi Nabi pernah bermimpi Nabi tidur di salah satu rumah istri beliau bernama Zenab Nabi tidur siang tiba-tiba terbangun wajahnya memerah Nabi katakan celaka orang-orang Arab sesungguhnya tembok yang menghalangi Ya'juj ma'ajuj ini sudah hancur tapi baru sebesar ini kata Nabi lalu kemudian di zaman Khalifah Usman Khalifah Usman mengirim satu rombongan untuk mencari dimana tembok ini setelah rombong ini pergi kembali kepada Khalifah Usman beri kargu zari mereka katakan tembok ini sudah hancur menjadi puing-puing jadi sudah keluar semenjak zaman Khalifah Usman negeri mana pak yang dimaksud tadi oleh Allah negeri yang dihancurkan kata Allah haram atas negeri yang sudah kami hancurkan ini penduduknya terusir keluar mereka gak kembali lagi negeri yang dimaksud adalah Baitul Maqdis tanah suci tanah tempatnya apa namanya Bani Israel jadi Baitul Maqdis ini adalah tanah yang suci memang Allah katakan Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan memang tanah itu Allah janjikan untuk Bani Israel untuk orang-orang Yahudi Allah katakan Wahai Bani Israel masuklah kalian ke dalam tanah suci yang Allah janjikan jadi memang tanah itu dihadiahkan kepada mereka tapi syaratnya mereka harus beriman kepada Allah kalau mereka gak tahan kepada Allah mereka gak boleh tinggal Allah akan keluarkan mereka dengan caranya Allah nah puncak ketaatan Bani Israel ini itu di zaman Nabi Sulaiman mereka orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah mereka sholat mereka puasa mereka berzakat dan Allah berikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang tidak pernah ada seperti itu sebelum dan setelahnya bukan hanya manusia ditundukkan tapi juga jin angin-angin hewan-hewan tunduk kepada Nabi Sulaiman sepeninggal Nabi Sulaiman wafat diganti dengan putranya ini Bani Israel mulai melenceng mulai menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal nah diantara dosa yang paling Allah gak suka yang dibuat Bani Israel ini adalah menghalalkan riba ini dosa yang paling Allah gak suka kata Nabi riba ini tingkatan dosanya ada 70 yang paling rendah dosa riba itu seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri nah itu yang paling rendah yang paling tinggi kata Nabi dosanya sama seperti dosa orang yang merusak kehormatan orang Islam nah makanya dalam usaha ini kita diajarkan ikram karena begitu mulianya orang-orang yang di hatinya ada kelima lain nah jadi Bani Israel ini menghalal telah mulai melenceng menghalalkan yang diharamkan Allah maka mereka gak layak lagi tinggal di Baitul Magdis ini maka Allah usir mereka bagaimana cara Allah mengusir mereka dengan izin Allah datang satu bangsa dari Assyria itu bangsa Assyria itu ketika itu adalah bangsa penyembah bintang-bintang dan matahari sekarang bertempat di kawasan Irak sekitar itu mereka datang ke Baitul Magdis membunuh Bani Israel masjid-masjid dihancurkan mereka dijadikan hamba-hamba sahih dan diusir keluar mereka terpencar ke seluruh dunia nah kata Allah di dalam Al-Quran haram atas negeri yang sudah kami hancurkan ini penduduknya terusir keluar mereka gak kembali lagi haram mereka gak kembali maknanya wajib mereka kembali lagi ke Baitul Magdis kapan mereka kembali kata Allah hatta iza futihat Ya'jud wa ma'jud abdillah tembok yang menghalangi Ya'jud itu sudah dikeluar sudah dibuka nah sekarang kalau kita lihat beritanya Pak Bani Israel sudah pada kembali sudah pada kembali semenjak tahun 1900an itu sudah kembali mereka dan berdirinya negara Israel itu pada tahun 1948 itu simbol resminya kembalinya orang-orang Yahudi dari seluruh dunia nah itu simbol resminya mereka kembali kata Allah mereka gak boleh kembali sebelum keluar Ya'jud ma'jud nah berarti Ya'jud ma'jud dulu keluar baru mereka kembali bermana Ya'jud ma'jud ini sudah ada di sekitar kita nah Ya'jud ma'jud ini merupakan satu dari sepuluh tanda-tanda besar kiamat jadi satu ketika para sahabat kumpul-kumpul muzakarah ya maka Nabi datang tanya kepada sahabat apa yang apa yang kalian bincangkan sahabat katakan kami sedang berbincang tentang hari kiamat Nabi katakan ketahuilah hari kiamat itu gak terjadi sehingga sepuluh tanda besar ini keluar ada tanda-tanda kecil ada tanda besar tanda besar itu keluar setelah seluruh tanda-tanda kecil nah diantara tanda besarnya itu kata Nabi ada keluarnya Ya'jud ma'jud jadi sekarang ini satu dari sepuluh tanda besar kiamat sudah ada di sekitar kita tapi umat Islam gak sadar mereka menyangka bahwa hari kiamat ini masih jauh itu saja sudah cukup merusak iman orang Islam ya di zaman Nabi Nabi pernah naik ke atas mimbar seperti biasa Nabi kalau berbicara dengan ada yang rendah hari ketika itu Nabi berbicara agak tinggi sekali seperti mau mimpin orang perang wajah Rasulullah memerah Nabi katakan apalagi Ya'jud ma'jud ini sudah keluar hari ini umat Islam menyangka dunia ini masih masih jauh sekali jadi bapak-bapak yang mulia Ya'jud ma'jud ini cerita ini ada dalam surah Al-Kahfi Allah sandikan cerita surah Ya'jud ma'jud ini bersama dengan apa namanya cerita Zulkarnaya sekarang pertanyaannya kenapa Allah mengatakan kembalinya Bani Israel ini menunggu Ya'jud ma'jud dikeluarkan kata Allah haram atas negeri yang sudah kami hancurkan baik Zulkarnaya di sini penduduknya terusir keluar mereka tidak kembali apabila mereka kembali setelah Ya'jud ma'jud dikeluarkan kok kenapa kembalinya orang-orang Yahudi ke Israel ini mesti menunggu keluarnya Ya'jud ma'jud sebenarnya Allah SWT memberitahu secara tersirat karena yang membawa Bani Israel orang Yahudi kembali itu adalah bangsa Ya'jud ma'jud mereka itulah yang akan membawanya kembali nah kalau kita lihat sejarah Pak kembalinya orang-orang Yahudi ini ketika Inggris memerintah dunia mengawasai dunia selama seribu tahun jadi mereka itulah yang dimaksud dengan bangsa Ya'jud ma'jud orang-orang Yahudi Eropa dan Amerika nah kata Nabi tadi dalam hadis itu ketika dia keluar dia akan membentuk satu masyarakat dunia Pak makanan yang mereka makan di barat juga dimakan di timur pakaian mereka di barat pakaian di timur sama sekarang kita menyaksikan kemana-mana negeri di belah duniai pakaiannya orang sama Pak ya pakai jeans pakai t-shirt makanan makanan bar juga didapat di timur bahasanya juga sama menjadi bahasa dunia bahasa Inggris itu Nabi sudah beritahu maka meski dia orang Islam kalau gaya hidupnya sama seperti mereka masuk dalam masyarakat di ajis-majis jadi di dalam surah Al-Kahfi ini Pak ya itu ada cerita Zulkarnain Zulkarnain ini ketika itu menguasai seluruh dunia tapi dia menggunakan kekuasaannya ini berlandaskan ketaatan kepada Allah nah seolah-olah Allah SWT secara tersirat memberitahu kepada kita melalui surah Al-Kahfi ketika ya'jis-majis ini keluar nanti dia juga akan menguasai dunia seperti Zulkarnain menguasai seluruh dunia tapi berbeda dengan Zulkarnain kalau Zulkarnain menggunakan kekuasaan yang diamanakin itu berlandaskan ketaatan kepada Allah tapi ya'jis-majis ini menggunakan kekuasannya berlandaskan kekufuran kepada Allah nah inilah zamannya dia memerintah dunia menguasai dunia nah cerita ya'jis-majis ini ada dalam surah Al-Kahfi ya begitu juga Zulkarnain Al-Kahfi itu sendiri berarti gua bercerita tentang tujuh orang pemuda yang bersembunyi menyelamatkan iman bermakna secara tersirat Allah mau beritahu melalui surah Al-Kahfi ketika ya'jis-majis ini memerintah dunia zaman kita ini Maka orang-orang Islam imannya terancam mereka mesti selamatkan imannya seperti Ashabul-Kahfi menyelamatkan iman zaman inilah kata Nabi dalam tafsir Ibu Nukasir dikatakan fitnah ya'jis-majis ini sama dengan fitnah tajjal dan kata Nabi gak ada fitnah yang lebih besar semenjak zaman Nabi Adam sampai hari Tiamat melebihi besarnya fitnah tajjal ketika itu zaman ini kata Nabi ya orang-orang iman orang-orang imani pagi hari beriman sore hari dia kufur jadi iman kita sekarang mudah rusak karena fitnah ada dimana-mana hiburan-hiburan kemaksiatan sudah dimana-mana dan iman ini kan tempatnya di hati setiap berbuat satu maksiat muncul bintik hitam di hati kita sekarang ini kita keluar masjid kemana mata kita memandang pasti maksiat jadi kalau hati kita gak ada iman gelap hati kita nah kalau kita mati itulah kata Nabi pagi hari dia beriman sore hari dia bisa kufur kalau hati kita tidak menafikan kemaksiatan ini ridah dengan seluruh kemaksiatan ini maka kita kufur bisa rusak iman kita nah jadi Bapak-Bapak Yang Mulia orang yang hidup di zaman ini imannya terancam bagi hari dia beriman sore bisa kufur maka orang yang hidup di zaman ini di zaman Ya'jud Ya'jud Allah perintahkan untuk menyelamatkan iman seperti Ashabul Kahfi kalau Ashabul Kahfi bersembunyi menyelamatkan iman melalui apa namanya bersembunyi di dalam gua dimana kita mesti bersembunyi di masjid Allah katakan orang di iman itu adalah orang yang menghidupkan masjid nah jadi sekarang kita saksikan orang-orang di bentuk rombongan-rombongan bergerak dari masjid ke masjid untuk usahain menyelamatkan iman atas ini Nabi beritahu 1400 tahun yang lalu saya ti'alan nasi zamanu akan datang atas manusia suatu zaman orang islam ini tidak bakal selamat kecuali mereka yang bergerak bahwa agamanya berpindah-pindah dari kampung ke kampung dari lembah ke lembah dari masjid ke masjid jadi keadaan zaman ini Allah isyaratkan oleh surah Al-Kahfi jadi bapak-bapak yang mulia Ashabul Qahkhafi ini bersembunyi selama 309 tahun 309 tahun dan al-mahdi pemimpin yang akan muncul nanti ini muncul ketika Ya'jiz wa Ma'jiz ini memerintah dunia dan dia al-mahdi ini adalah orang yang muncul dari orang-orang yang bersembunyi menyelamatkan iman dari masjid ke masjid nah dia akan datang dari usaha da'wai kalau al-mahdi kalau Ashabul Qahfi bersembunyi 309 tahun maka al-mahdi disembunyikan oleh Allah selama 3 tahun 9 bulan setahun di bulan ke 10 Allah nampakkan dia dan dibayat oleh para ulama-ulama di depan Kaabah menjadi amirulun nah kalau kita lihat bulan Oktober ini bulan 10 itu bertepatan dengan Muharram nah memang ada riwayat tapi riwayat ini tidak masyur kemunculan al-mahdi di depan Kaabah itu dibayat itu ketika apa namanya tanggal 10 Muharram bertepatan dengan bulan Oktober bulan 10 ya dia dinampakkan di zahirkan setelah dia disembunyikan oleh Allah nah Ashabul Qahfi bersembunyi 309 tahun ya berarti dia 309 tahun nah Al-Mahdi ini disembunyikan oleh Allah 3 tahun 9 bulan di bulan ke 10 dia dimunculkan di zahirkan oleh Allah dan dibayat oleh para ulama nah jadi Bapak yang mulia sekarang ini zamannya ya fitnah Ya'jud wa Ma'jud kata Nabi fitnah Ya'jud wa Ma'jud sama dengan fitnah Dajjal kalau Ya'jud wa Ma'jud ini adalah manusia-manusia yang merusak apa namanya tabiat mereka merusak kalau Dajjal ini dari bangsa Iblis pikirnya dari Iblis tapi praktek lapangannya nanti itu itu dibuat oleh bangsa Iblis nah mengenai perkara Dajjal ini di zaman Nabi ada seorang sahabat bernama Tamim Dari bersama 40 orang melakukan perjalanan perahu kemudian terdampar di satu pulau ya Tamim Dari bertemu dengan Dajjal ketika ada dialog dengan Dajjal kemudian Tamim Dari kembali ke Madinah sampai di Madinah Tamim Dari melihat cerita Dajjal ini sudah tersebar di Madinah yang cerita Rasulullah SAW maka Tamim Dari heran oh saya yang bertemu langsung kok cerita ini sudah ditahui oleh orang-orang di Baniah maka Tamim Dari masuk Islam nah jadi bagaimana satu ulama mengkaji dimanakah pulau tempat terdamparnya apa namanya Tamim Dari nah dikatakan ada dua pulau kemungkinan tempatnya terdampar pulau ini tapi dari dua pulau ini yang paling besar kemungkinannya itu adalah pulau Inggris pulau Britannia pulau Inggris nah memang Inggris ini pulau satu kepulauan dikatakan bahwa di pulau inilah Dajjal berada dan disembah-sembah oleh apa namanya satu kelompok elit tertentu di sana kemudian Iblis ajarkan Dajjal ini ajarkan kepada mereka bagaimana cara menguasai dunia nah kata Nabi Dajjal ini ketika lepas dari ikatannya itu akan akan hidup selama 40 hari hari pertama kata Nabi sama dengan setahun hari kedua sama dengan seminggu sebulan hari ketiga sama dengan seminggu hari keempat sampai hari keempat puluh sama dengan hari-hari kalian ya berarti dimensi waktu Dajjal dengan manusia ini berbeda bermakna dia bukan manusia tapi di hari keempatnya kata Nabi harinya sama dengan kalian bermakna Dajjal akan masuk ke dimensi waktu manusia dia akan berwujud sebagai manusia tapi gak lama hanya 37 hari saja nah kata Nabi hari pertamanya sama dengan setahun pulang makatakan yang dimaksud satu hari sama dengan setahun itu adalah seribu tahun berdasarkan ayat Al-Quran ya satu hari akhir sama dengan seribu hari kalian nah jadi hari pertama Dajjal itu seribu tahun dan dia berada di pulau Inggris disembah oleh orang-orang disana dan betul sejarah mencatat bahwa Inggris ini memerintah dunia selama seribu tahun bukan kebetulan kalau hari pertamanya itu adalah seribu tahun maka hari keduanya sama dengan satu bulan berarti seribu tahun dibagi dengan dua belas bulan dapatnya 83 tahun jadi hari pertama Dajjal seribu tahun hari keduanya 83 tahun hari ketiganya sama dengan seminggu 83 tahun dibagi dengan 4 minggu karena dalam satu bulan ada 4 minggu berarti dapatnya 21 tahun maka ulama katakan hari-hari Dajjal itu seribu tahun 83 tahun 21 tahun dan 37 hari itu hari-hari Dajjal menurut hitungan manusia kok hari-harinya berbeda-beda ulama katakan sebab dia berpindah-pindah tempat di tempat pertama seribu tahun tempat kedua 83 tahun tempat ketiga 21 tahun nah di tempat pertama adalah di pulau Inggris dan Inggris membetul memerintah dunia selama seribu tahun mulai dari tahun 917 sampai 1917 pantas kemudian Dajjal berpindah ke tempat lain disembah oleh orang-orang disana dan akan memerintah dunia selama 83 tahun dimanakah dia pindah ulama katakan mudah saja siapa yang memerintah dunia setelah Inggris yang memerintah dunia adalah Amerika ulama katakan disanalah dia berada di pulau di Amerika ini hari keduanya tadi berdasarkan hari situ adalah 83 tahun betul Amerika juga memerintah 83 tahun semenjak tahun 1917 ditambah 83 sampai tahun 2000 tahun 2001 Amerika gak lagi menguasai dunia sebab di tahun 2001 itu ya WTC simbol ekonomi simbol ekonomi Amerika ditabrakan dan apa namanya pentagon simbol pertahanan Amerika departemen juga ditabrak pertanda ekonomi dan pertahanan Amerika lagi gak menguasai dunia tahun 2001 termana dari tahun 2001 itu Dajjal sudah berpindah ke tempat lain nah dimana dia berpindah ulama katakan di Israel jadi Israel itu menurut hitungan hadis ini sekarang umurnya cuma sampai 21 tahun yang memerintah dunia sampai 21 tahun semenjak tahun 2021 nah maka di tahun 2002 itu berdasarkan hitungan hadis ini nanti Dajjal akan turun nah bisa juga akan turun nah di dalam mafum hadis dikatakan ya 7 tahun sebelum muncurnya Dajjal ini itu Imam Mahdi akan muncul kalau tadi kalau tadi umur umur Israel sampai 2021 ya 2022 kalau kita tarik mundur Pak 22 dikurang 7 tahun itu dapatnya 2015 juga juga dan itu perjanjian dunia ya menjelaskan dan menjelaskan mereka sampai 2021 juga menunjuk ke tahun ini nah kemudian cerita tentang akhir zaman ini ada di dalam surah Al-Kahfi jadi isyarat siapa yang ingin mengetahui perkara ini silahkan baca minta pada Allah Allah bukakan hati kita bisa memahami surah Al-Kahfi maka tadi Nabi katakan siapa yang membaca surah Al-Kahfi ini Allah akan terlihar dari fitnah Dajjal nah surah Al-Kahfi ini berada di Juz ke-15 mungkin lah mungkin menuju kepada tahun 2015 Israel itu seburung surah Al-Kahfi ini adalah surah Al-Isra surah Al-Isra ini bercerita tentang Bani Israel kehidupan Bani Israel kalau Bapak hitung mulai dari surah Al-Baqarah Alif Lamim sampai akhir surah sebelum surah Al-Isra itu jumlah ayatnya 2022 Alif Lamim surah Al-Baqarah sampai awal surah Al-Isra yang bercerita tentang Bani Israel itu jumlahnya juga 2022 persis predisi umur umur Israel 21 tahun tadi kita nah di dalam harus dikatakan 7 tahun sebelum munculnya apa namanya Dajjal ini di tahun 22 itu dalam bujutan manusia itu Imam Adi Muncul nah maka di tahun 2013 itu kami ingatkan teman-teman apa yang penting dari informasi ini Pak orang-orang informasi tentang dekatnya Al-Mahdi ini sudah diketahui banyak oleh berbagai kalangan cuma orang-orang luar tidak tahu kalau itu akan datang dari usaha dakwah nah berdasarkan hadis-hadis Nabi Tabi termasuk kelajian dalam surah Al-Kahfi jadi Bapak Yang Mulia yang penting dari informasi ini maka ketika Al-Mahdi muncul nanti berita ini akan tersebar ke seluruh dunia dalam hadis dikatakan Nabi katakan penguasa nanti akan mengirim satu pasukan tentara untuk menangkap orang-orang yang membayat Al-Mahdi karena mungkin ada buruhara di sekitar Ka'bah dikirimlah pasukan untuk menangkap kata Nabi Allah akan tenggelamkan seluruh tentara-tentara yang mengejar itu kecuali Allah selamatkan satu orang sengaja Allah selamatkan untuk bercerita dari mulut ke mulut maka nanti berita ini tersebar ke seluruh dunia kalau tersebar maka akan ketahuan usaha dakwah ini karena ketahuan maka usaha dakwah ini nanti akan di blacklist gak bisa lagi bergerak kemana-mana maka kalau itu terjadi di akhir tahun ini maka tentu tahun depan gak bisa lagi berangkat di IPB dan Allah Nasad sudah beritahu kepada kita ya teman-teman yang belum di IPB untuk segera berangkat paling lambat tahun ini jadi arahnya ke sana pak mungkin bisa jadi ya teman-teman untuk segera jadi jadi saya juga dapat karkusari kemarin berangkat ke kebun jeruk bertemu dengan penanggung jawab dari kasih Kang Jamil dia bercerita kepada saya pak Kang Jamil beritahu kepada saya ada satu kia di Jawa di Jawa bermimpi tapi dia belum ahbab dia katakan dia mimpinya itu berangkat ke India bertemu dengan Mullah Nasad mungkin beliau ini sudah dengar tentang usaha dakwa mendengar tentang Mullah Nasad dia berangkat ke India lalu tanya kepada Mullah Nasad Mullah Nasad ini Imam Mahdi ya katanya nah Musad katakan bukan tapi saya yang akan membayar Imam Mahdi nah sekarang sudah hidup bayar-bayar ini pak itu 2013 kami sudah sampaikan teman-teman akan ada bayar-bayar ketika itu banyak orang yang negatif ya responnya saya sampai dapat SMS di tegur gak ada belum ada arahan bayar-bayar saya juga gak mengatakan sekarang saya bilang kedepan ini seperti itu nah sekarang ini baru sudah kejadian jadi apa yang penting dari informasi ini bapak-bapak yang mulia maka setelah usaha Al-Mahdi ini muncul maka orang-orang islaminnya akan berbondong-bondong ikut usaha dakwa dan semua program-program dalam usaha dakwa ini akan terus berkembang ketika dia muncul nanti maka orang-orang semua seperti baru bangun dari tidur ternyata dunia ini bentar lagi tutup maka orang gak selera lagi dengan dunia orang akhirnya semua risau akhirat maka semua maka semua orang nanti orang-orang islaminnya akan datang ke markas-markas minta dikeluarkan di jalan mereka yang akan minta dikeluarkan mereka siap memberikan seluruh hartanya untuk usaha dakwa ini bahkan nyawanya siap cuma kita ingatkan kepada teman-teman ketika itu bahwa orang-orang yang baru ikut usaha dakwa setelah munculnya Al-Mahdi dengan orang yang ikut sekarang ini derajatnya berbeda orang yang ikut sekarang ini berdasarkan maafum hadis nabi kata nabi nanti di akhirat di akhirat derajatnya seperti sahabat-sahabat nabi yang pertama tanpa masuk islam ya dan pahalanya seratus mati syahid ya setelah imam Mahdi muncul pahala seratus mati syahid gak ada lagi jadi orang yang ikut nanti ini di padang masyad nanti tempatnya di kelas bersama para sahabat kalau orang yang baru ikut setelah Al-Mahdi muncul mereka masuk segera juga selamat tapi tempatnya kelasnya penome bukankah kata nabi mantamah syakabisun nanti indah farasah di umati falahu ajru halanya seratus mati syahid nah kalau imam Mahdi muncul kata nabi zamannya zamannya kembali seperti zaman para sahabat nah jadi umat gak rusak lagi umat semuanya menjadi orang-orang yang taat kata nabi pahala seratus mati syahid itu indah farasah di umati ketika umat masih rusak yang dimaksud zaman ini oleh karena itu para ahbab segera sungguh-sungguh pegang kuat-kuat kerja usaha da'wah setinggi apa derajat kita di surga Bapak Imul ya itu seberapa dekat hubungan kita dengan usaha da'wah ya kalau setengah-setengah hati kita dengan usaha da'wah juga derajatnya di surga rendah karena itu teman-teman ini mau sungguh-sungguh hidupkan imam semakin dekat hubungan kita dengan usaha iman usaha da'wah di zaman ini seperti itulah tingginya derajat kita nanti kalau beda satu subhanallah saja ya surganya bisa berbeda saya juga ingin memberikan informasi kepada teman-teman bahwa kata nabi zaman kelima ini kembali khilafah alam maka suasana seluruh aspek kehidupannya kembali seperti zaman para sahabat saya beritahu kepada teman-teman tahun 2003 pas yang lalu maka kemungkinan seluruh sistem yang ada di Indonesia nanti akan hancur ya gak ada lagi istilah presiden-presiden hampir semuanya akan hancur semua sistem kembali seperti zaman para sahabat sistem pemerintahan bagaimana sistem pemerintahan di zaman sahabat seluruh umat Islam di dunia dibawai oleh satu dipayungi satu pemimpin tapi karena dunia begitu luas maka halifah ini nanti mengirim amir-amir maka nanti al-mahal ini akan mengirim Indonesia ada amirnya Malaysia ada amirnya amir-amir ini nanti dipayungi oleh oleh apa namanya Armadi jadi pokoknya semua sistem kehidupan nanti kembalikan nah jadi apa yang penting Pak Boyan yang penting sekarang ini teman-teman yang belum segera berangkat dan yang belum hidup lima amal segera hidupan lima amal hal 1945 segera berangkat di bahagian